Halo sobatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra kita akan bahas last Fortress ya pada kesempatan kali ini ya gue mau bahas tentang ya komen-komen aja dari teman-teman jadi ada nih banyak banget yang bikin ya mungkin guide juga buat kalian ya jadi kita lihatin tuh komen-komen pengenannya salah satunya dari Kinan Kirana Bang gimana caranya nama kita dan kotak cat kita berwarna merah ini sebetulnya adalah supply ataupun kita beli bulanan ya Ah ini dia premium kiamat jadi harganya 309.000 kalau langganan 289.000 nikmati 5 hak istimewa selama pembelian berlangsung 30 hari jadi mereka itu top up hingga 310 ribuan lah seperti itu dari paketnya kiamat ya perbulan lalu kita lihat lagi warna merah kan kayak gitu terus dari terserahmu nih Bang Baron Brawler itu mentoknya level berapa Bang hmm nanti gue bakalan tetep like buat kalian semuanya guys Baron Baron tuh mana tuh gitu guys Baron itu warnanya kayaknya punya gue merah sih Apakah ini Benson Sorry salah ini Bolton Baron Max eh kita cari aja kalau masalah level itu tergantung tier ya ataupun warna yang kalian punya kalau ungu kayak gini nah ada maksimalnya level 50 ah hijau 30 seperti itu Ricardo lalu Demes Cloud Duncan Kinugawa Jesse Roland Baron itu mana sih Bang kau gue nggak ngerti ya guys pasalah nama ya Baron Baron Brawler Baron Brawler Baron Brawler Baron Brawler apa equipment equipment kayaknya equipment kita lihat untuk bagiannya inikah blower samarah kalau ini warna emas jadi level 20 lah kayak gitu emm selebihnya nah gue nggak ngerti ya mungkin tergantung tier dari upgrade-an atau panaskan dari akun kalian jadi maksimalnya nanti akan terlihat sendiri lalu disini Bang ganti itemnya Rebecca wah ini dari joryu underscore seven art item Rebecca ke Castile INT item yang dari season 0 biar CP nya nembu 100k lebih kita lihat dulu guys Rebecca Rebecca itu menu temen yaitu penembak jitu ya disini gua CP nya 102.000 terus disuruh ganti itemnya INT Castile seperti ini kita ganti kalau sempat maset kita bisa cek ini INT like kayak gitu kalau bukan kita bisa cek secara manual ini agak susah disini yang kalian harus ingat STR disini STR juga sempat kita ganti INT kita coba cari ini INT nah ini gua level 15-15-15 disini kan badai ya kita lihat skillnya dia tetap di bagian sini jadi kita akan coba untuk lepasin semua karena ini atribut equipment nya ya ataupun pertambahan mereka dari ya buff yang gue punya dari equipment yang gue pasang no so enggak ada equipment nya jadi CP nya 75.000 doang you know sekarang kita coba untuk mengganti sistemnya yang tadi kan 102.000 ya setnya disini kita lihat dulu kelihatan ya INT 590 ini paling tinggi you know INT nya jadi kenapa suruh INT sama masnya itu gua udah menemukan kemarin udah gue coba juga sih guys jadi disini gue menjelaskan aja Castile INT kita klik disini kita bisa mengetahui bahwa INT persenanya dia menambah plus 2,7 persen lalu agility nya bertambah 5,7 persen dari yang kita punya terus nanti bakalan di upgrade pertambahannya dan CP gua menjadi 110.000 di saat kita bisa melihat INT gua berubah menjadi 728 jadi salah satu hero kalian itu pasti ada yang STR ataupun INT INT gambar wajahnya kayak gini kalian klik dia meningkatkan TAC Damage Hero dalam battle lalu STR meningkatkan weapon Damage ataupun serangan dalam battle INT ini walaupun tulisannya Castile kalian bisa mengetahuin ya bahwa efek set nya jika mengaktifkan 2 Damage Reduction nya itu bertambah 5 persen lalu untuk Castile 30% kemungkinan block 50% Damage Attack wow ini saran yang bagus dari Seven Earth dimana kita bisa melihat hero-hero yang kita milikin jadi sempaman kita tidak pasang nih equipment nya kita bisa mengetahuin dulu info yang dia punya ataupun yang dia paling tinggi apa kita fokusin salah satunya nanti kita cari aja dari pabrik penempa eksplorasi dan hadiah equipment-equipment lainnya kita cari lagi nih maki LH dirbang duiki Last Fortress Potter oke CH CH bikin adik nih game kalau gak aktif bakalan di kick sama aliansinya ya kan kita membuka HP itu 24 jam ya bahkan bisa dikatakan tidak ada hari tanpa kalian memegang HP setidaknya kalian online 1 jam atau 5 menit pun gak masalah cuma versi login aja ya karena nanti juga akan terlihat di bagian aliansinya guys lalu Mas Ahmad Rohme bang mau tanya harga ruang pekerja setelah mau riar atau ruang pekerja kelima itu berapa ya kalau gua secara pribadi karena gua mendapatkan diskon jadi harganya paydias itu menjadi Rp109.000 atau kalau gue bayar di Shopee kemarin itu harganya menjadi Rp108.000 lah seperti itu eh Rp120.000 karena terkena biaya fee payment nya ya dan dia udah menjadi kuning nih yang gue punya seperti itu kalau harga normalnya Rp159.000 lalu bang izin ngikutin truk punya abang soalnya gak paham banget ituin hero hero kalian mau bisa untuk bacain satu persatu ya bang jadi untuk bagian hero battle nih disini pengepungan DPS dia jadi DPS nya dia seorang tank yang destruksi-destruksi itu penghancur dalam sebuah fortress atau merusak fasilitas tempatnya musuh mengurangi daya dari 100% nya fortress berkurang lebih cepat banget kayak gitu DPS itu full peningkatan untuk attack ya jadi fokus ke bagian penyerangan DPS DPS selalu ada ayah dan anak sehat ini bagi Doris Bolton selalu menjadi ayah yang bersempurna begitu juga Bolton dia memberikan semua perhatiannya padanya wadadaw ini ayah dan anak sih Bolton dan Doris kokil juga semua susah didapat anjing bang itu ini dari menai gaming bang itu teknologi dasar dapat 900 tiket buat rekrut hero belum diambil kali aja enggak tahu oh mana Oh iya kemarin ya jadi di bagian aliansi ini karena kita udah mengupdate guys kalau kalian udah update kalian bisa mengetahuin bahwa disini ada untuk aktifasinya ya kalau udah level 100 atau maksimum nanti kalian akan mendapatkan equipment atau modifikasi di mobile kayak gini di mobil tanknya informasi meningkat 5% for attack formasi kalau disini juga ada dan teknologi dasar ternyata disini juga ada guys dari harapan baru menjadi mendapatkan 900 ya 900 rekrutan hero lumayan banget ini kenapa wajah gua bunda ganti warnanya sih padahal warnanya juga jelas loh penerangannya nggak tahu sih kenapa kita lihat lagi yang terakhir ya mungkin ya bang kok gue diperkrutan hero nggak ada recycle ya level potres masih 15 pengaruh udah season berapa season 1 udah ada kata Martin emm ini season 1 tapi nggak ada itu kurang tahu juga sih guys ini buat game Dragon Raja beda lagi dengan game yang sekarang oke yang gue bahas ya Dragon Raja kita udah fancy sekarang kita main Last Fortress lagi kita rekrutan sekali lagi guys 900 oke dan dapetin wow Kelly dapet Kelly suka banget sama Kelly gua dan dapet Rebecca juga guys gila dapet Kelly dapet Rebecca lumayan banget semoga aja bisa kita askkan Oke yang diaskan yaitu Kelly lalu Kelly bisa menjadi bintang kedua wow lumayan ini udah gua habisin kemarin kan kalian udah tahu ya video kemarin tuh CP gua menjadi 7 juta kurang lalu gue coba untuk begadang untuk mainin tambahin equipment mempelajarin apa yang kalian keberi saran ke gua lalu ya bersyukur udah mencapai ke level CP nya gua sekarang 8,5 juta versi meningkatannya masih berlanjut jadi tetap masih bersabar mungkin satu minggu lagi kita akan lihat CP gua bakalan menjadi 9 juta atau kapan yang kita lihat karena gua nggak bakalan speed up terlebih dahulu untuk speed up nya ya pelan-pelan aja nggak terlalu muluk-muluk banget lah buat besoknya apalagi dari hasil kita riset ya kalau kita riset itu enggak 100% bakalan balik loh koin kenangan kalian guys jadi emat-emat buat koin kenangan kalian sekiranya bener-bener lu konsisten ke Hero itu gas aja tapi kalau secara pribadi kalau gue kalau enggak full ya udah gue diemin aja biarin kayak gitu di bagian gamenya ini akhirnya pas kemarin gua coba untuk tumbalin untuk mencapai video bagian patung ya ataupun level 80 Hero gua dan sekarang gua mempunyai 5 Hero yang udah level 80 karena banyak banget yang bertanya bagian sini ya bagian bawah ini kan banyak banget yang lunggar nah ini siang pencipta ternyata menginginkan jika kamu adalah free to play kamu bisa mendapatkan Hero hingga level 80 maka kamu akan mendapatkan sebuah patung dan patung itu bisa kamu panjang di potres kamu berada kalau kamu punya 15 ya udah kamu punya patung yang menjajar 15 banyak banget kan dan itu eh kelihatan cantik banget lah buat potres kalian pastinya apalagi hero-hero yang kalian suka kalian minatin pun juga seneng ya bisa mencapai level 80 kayak kinogawa ini level yang kita bisa maksimalin udah tier bagian sini kita bisa lihat level teringginya sekarang untuk sekarang ya untuk sekarang itu levelnya masih tetap ke level 100 jadi masih tahapan lama banget karena masih ke level 100 dan lainnya juga ada karena untuk naikin level 75 itu butuh seratus lima puluh 100 100 ribu poin kenangan lalu yang kedua menambahkan 150 ribu kenangan total 250 ribu poin kenangan untuk asken si kinogawa hingga kok asken sih leveling up hingga level 80 kayak gitu oke karena udah 14 menit jadi mungkin segitu aja untuk informasi dan juga katanya jawab di komen tentang game Last Fortress ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye